Selanjutnya pemirsa Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Ipsi Jember bertekad mengembalikan tradisi medali emas bagi Kabupaten Jember pada cabang olahraga Pencaksilat di ajang Porprov Jatim 2022 mendatang. Karena pada edisi sebelumnya, cabur yang sempat menjadi andalan utama Kabupaten Jember ini telah gagal meraih medali yang diharapkan. Setelah gagal meraih medali pada edisi sebelumnya, Ikatan Pencaksilat Indonesia Ipsi Jember bertekad mengembalikan tradisi medali emas bagi Kabupaten Jember pada cabang olahraga Pencaksilat di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim 2022 mendatang. Pembinaan yang sempat menjadi permasalahan pada Porprov yang lalu saat ini tengah menjadi perhatian bagi semua stakeholder cabang olahraga Pencaksilat di Jember. Saat ini, Ipsi bekerja sama dengan Dispora dan Pemkap Jember tengah melakukan seleksi Pencaksilat yang nantinya akan diambil 22 pesilat untuk tampil di babak utama Porprov Jawa Timur. Sampai setiap penjelenggaran Porprov mulai pertama itu, kita selalu memberi kontribusi medali. Ketuali Porprov yang dilaksanakan terakhir ya. Terakhir itu kita terserang memang tidak tersentuh pembinaan. Adik-adik kesilatnya. Dan rata-rata semua capur seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita bertekas ya untuk mengembalikan supaya Pencaksilat itu kembali tampil, memberi kontribusi medali bagi kontribusi Jember di Porprov yang akan datang yang kebetulan kita jadi selanjutnya. Gelaran Porprov mendatang merupakan kesempatan yang baik guna mengembalikan tradisi emas Pencaksilat yang sempat menjadi cabar kebangkaan Kabupaten Jember. Apalagi pada Porprov jatim 2022 mendatang, Kabupaten Jember akan bertindak sebagai tuan rumah ajang olahraga dua tahunan tersebut. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.